Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Menjadi istri adalah kemuliaan dan nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh sebuah wanita Ada banyak wanita yang ditakdirkan meninggal dunia sebelum merasakan betapa bahagia dan nikmatnya menjalankan peran sebagai seorang istri Tidak hanya itu kemuliaan lain yang diberikan Allah kepada kaum wanita khususnya para istri adalah dengan memberikan jaminan bagi mereka untuk dapat masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki Dengan catatan harus mengikuti anjuran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW Lantas apasajakah anjuran Nabi agar istri dapat masuk surga dari pintu mana saja itu mau tahu jawabannya simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu aktifkan lonceng notifikasinya bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Pemirsa Tadabur Ilmi Anjuran seorang istri agar dapat masuk surga dari pintu mana saja ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Jika seorang wanita selalu menjaga solat lima waktu juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan taat pada suaminya maka dikatakan pada wanita tersebut masuklah ke dalam surga melalui pintu manapun yang engkau suka hadis riwayat Ahmad Pertama istri yang menjaga solat lima waktu Kriteria pertama para istri yang bisa masuk surga dari pintu mana saja setelah ia beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah mereka yang menjaga solat lima waktu yang sudah diwajibkan bagi setiap muslim Mereka tidak pernah meninggalkan solat lima waktu itu kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan bagi mereka untuk mengerjakannya seperti saat haid dan nifas Seorang istri yang memiliki kriteria seperti ini sesungguhnya sudah mengetahui bahwa solat adalah tolak ukur dari amalan lainnya kelak di hari kiamat Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Amalan yang akan dihisa pertama kali dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solat Jika baik solatnya baik pula seluruh amalnya Jika buruk solatnya buruk pula seluruh amalnya Hadis riwayat Tirmizi Kedua Istri yang berpuasa di bulan Ramadan Kriteria selanjutnya bagi para istri yang dapat masuk surga melalui pintu manapun adalah istri yang berpuasa di bulan Ramadan Mereka berpuasa penuh di bulan yang mulia ini kecuali di waktu-waktu saat mereka diharamkan untuk berpuasa Jika salah satu dari mereka mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa maka mereka akan menggantinya pada bulan lainnya Jika para istri itu sudah lanjut usia maka diwajibkan baginya untuk membayar fidya sebagai ganti puasanya tersebut Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya atau jika mereka tidak berpuasa membayar fidya yaitu memberi makan seorang miskin Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 Ketiga Para istri yang menjauhi perbuatan zina Kriteria istri selanjutnya yang bisa masuk surga dari pintu manapun adalah mereka yang dapat menjauhi perbuatan zina Para istri yang seperti ini bukan hanya menjaga kemaluannya dari perbuatan zina akan tetapi mereka juga tidak mendekati hal-hal yang dapat menjerumuskan diri mereka dalam jurang perzinahan walaupun itu zina kecil Perintah ini diperintahkan langsung oleh Allah SWT dalam Al-Quran Dan janganlah kalian mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 Keempat Para istri yang taat pada suaminya Kriteria terakhir dari istri yang dapat masuk surga melewati pintu mana saja adalah istri yang taat kepada suaminya dengan catatan ia mentaati suami tersebut dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam Bagi wanita muslimah setelah menikah maka kewajiban taat kepada suami menjadi hak tertinggi yang harus dipenuhi setelah kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya Hadis Riwayat At-Tirmizi Ibn Hibad dan Al-Bayhaqi Dalam riwayat lainnya Rasulullah SAW bersabda Wanita-wanita kalian yang menjadi penghuni surga adalah yang penuh kasih sayang banyak anak dan banyak kembali atau setia kepada suaminya yang apabila suaminya marah ia mendatanginya dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan berkata Aku tidak dapat tidurnya hingga engkau ridoh Hadis Riwayat At-Tabrani Pemirsa Tadabur Ilmi sungguh mulia menjadi seorang istri dalam pandangan Islam Allah SWT banyak sekali memberikan kemuliaan atas kaum hawa ini oleh karena itu sudah sepatutnya bagi para istri untuk selalu taat kepada Allah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya sehingga dengan izin Allah mereka dapat masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang mereka inginkan Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu A'lam Bisawab Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari Admin sendiri Jika ada benarnya itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton